Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Bapak, Putra, dan Roh Kudus berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Kami bersyukur kau menguatkan kami hari demi hari. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh tetap ada dalam pusat kehendakmu yang sempurna. Tuhan Amba sungguh berdoa berikan roh pengertian kepada kami. Tanpa terkecuali semua kami boleh terimakan roh pengertian yang daripadamu. Karena kami tahu ini hari-hari yang sangat menentukan seberapa pengertian yang kami miliki. Maka sebesar itu pula lah Tuhan akan mengaruniai kami. Hamba berdoa Tuhan biar tidak ada orang yang tertinggal. Khusus buat kami yang melayani Tuhan. Tuhan biar tidak pernah berlaku dalam hidup kami. Yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Kami berdoa biar kami responi semua yang Tuhan sesungguhnya inginkan dalam hidup kami. Tidak ada waktu lagi hanya mengurus akan kepentingan sendiri, perasaan kami sendiri, kenyamanan kami sendiri. Bungkar semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami boleh mencapai apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Bicara ya Tuhan malam hari ini. Bicara dan ubah hidup kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang cinta Tuhan berkata. Amen. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah seorang yang akan mencapai kota kami, termasuk yang di awal tahun mendatang ini, awal tahun 2016 nanti, akan ada pemilihan untuk wali kota periode yang baru. Nah masa-masa seperti inilah, saya akan ikut disibukan dengan beberapa orang yang datang, kemudian memperkenalkan diri dan berkata, saya akan mencalonkan Pak, ini lagi berjuang di partai kami dan sebagainya. Dan jumlahnya mungkin tidak sampai ratusan, tapi tetap adalah yang hampir tiap seminggu, dua minggu akan datang di gereja, minta waktu dan bicara. Saya hampir semualah, saya sediakan waktu untuk bicara dengan mereka, karena itulah kesempatan paling baik, kita mengutarakan akan banyak hal, yang kadang-kadang kalau orang itu sudah menjabat, jaraknya tiba-tiba akan sangat berjarak, ntar dekat lagi kalau mau pemilihan lagi, biasanya begitu kan saudara ya. Dan itu kesempatan baik untuk kita bisa bicara dari hati ke hati. Nah satu hari ada seseorang yang datang diantar oleh beberapa orang, termasuk yang antar itu jemaat sendiri, dan dia juga berkata, Pak saya sedang berjuang ini di partai saya, supaya dipilih, kemudian kalau direstui, diberkati nanti, dengan doa Bapak, dengan restu Bapak, saya bisa jadi ini atau itu, itulah kira-kira. Nah hari-hari itu sebetulnya kami sedang baru saja mengalami salah satu pasar tradisional terbesar yang kota kami punya lagi terbakar. Sebagian mengatakan dibakar, tapi kita enggak pernah bisa membuktikan. Pokoknya itu ludes, habis, dan terbakar saudara. Lalu saya ngobrol dengan ini calon pejabat ini, enggak tahu nanti dia kepilih atau tidak. Saya berkata, menurut Anda sebetulnya solusinya bagaimana? Kalau ada pasar tradisional, mau dimodernkan, dan kemudian pedagangnya tidak mau, gimana caranya? Atau dibakar begini, bagus, mereka terpaksa tergusur, kemudian dibangun baru, dan sebagainya. Saya coba lontarkan, dan ada diskusi menarik. Seringkali dengan diskusi itu saya sebetulnya cukup tahu, oh ini kualitasnya sekian, kalau jadi akan seperti ini, kurang lebih saya akan tahu begitu. Nah tadi sore ketika saya mendoakan untuk acara ini, saudara sekalian, jangan berpikir bahwa kalau saya datang sebulan tiga hari itu, saya sudah tahu saya akan ngomong apa. Bagian paling sulit dan struggle dalam pelayanan seperti ini adalah, seringkali Tuhan tidak selalu berbicara beberapa hari sebelumnya. Dan seringkali dia bicara, setelah ditungguin sepanjang hari ini, dia nanti akan bicara mungkin satu dua jam, sebelum saya berangkat. Kadang-kadang di mobil ketika menuju kemari, baru Tuhan bicara. Jadi kalau saudara berpikir, Pak kotbah di gereja saya ya paginya, ya kadang-kadang bisa, seringkali saya tidak akan bisa. Resikonya terlalu besar buat ini. Seperti yang terjadi sekarang ini, tadi baru sekitar sore lah, Tuhan mulai bicara sesuatu. Nah, saya mau cerita dengan Anda. Saudara sekalian, kalau saya tadi bicara soal misalnya pasar tradisional, mau dimodernkan, kan itu mau dibuat bagus ya toh. Siapa yang tidak suka? Tetapi kalau Anda perhatikan, sebenarnya sebagian besar pedagang yang sudah menempati pasar itu, walaupun kumuhnya luar biasa, pengen pindah nggak? Enggak tuh? Saya ini punya kebiasaan aneh, saudara. Dari kecil, saya sering ikut mami saya pergi ke pasar. Zaman saya kecil nggak ada mall. Jadi kalau ke pasar itu artinya pasar tradisional. Saya suka aja ngikut, lihat barang-barang dagangan, ada sayur, ada ikan, ada daging, segala macam. Buat saya itu menarik. Sehingga ketika soal pasar, saya rada gitu. Karena dulu backgroundnya begitu. Satu hari saya pergi ke Hawaii. Dan begitu nyampe, panit yang jemput saya berkata, Pak, pagi ini kosong, ayo jalan-jalan. Dia berpikir, saya kepengen lihat pantai, Waikiki Beach katanya gitu. Oh, saya nggak pengen itu di Hawaii Five-O. Saya sudah sering lihat zaman kuno itu. Saya tahulah kira-kira pantai mirip-mirip. Bapak pengen kemana? Pasar. Loh, pasar apa? Pasar tradisional. Aku pengen lihat pasar di Hawaii. Anda belum pernah kan? Anda paling ke beach, ke mall, ke situ-situ. Saya carinya pasar tradisional. Dan saya masih ingat pada waktu saya sampai ke sana, saya lihat saudara, ada ikan aneh sekali. Ikan itu warnanya bisa biru, bagus, campur, hijau. Itu warna kesukaan saya sih. Salah satu warna kesukaan saya. Saya lihat itu warnanya bagus sekali. Panjangnya sekian. Dijual. Saya bilang, ini ikan bisa dimakan nggak? Oh, bisa Pak. Ini entah digoreng, entah dimasak apa. Mereka biasanya makan ikan ini. Wah, ini ikan terlalu indah untuk dimakan. Saya bilang. Lalu kemudian saya tanya namanya. Itu kejadian sekitar tahun 91, saudara. Sampai hari ini saya masih ingat namanya. Saya tanya sama orang-orang itu. Ini ikan namanya apa? Lalu kemudian mereka berkata, nama ikannya cukup panjang. Apa namanya? Namanya Anda tahu? Humu-humu nuku-nuqa-pua. Itulah nama ikannya. Serius itu. Tahun 91 sampai hari ini saya masih ingat. Well, tapi tidak ada yang lebih hebat daripada orang Indonesia. Kalau kita bicara soal ikan. Kita lagi ribut soal beras plastik. Biasa itu. Ikan gabus saja kita makan. Ada orang bule tanya sama saya, Apa itu ikan bagus? Stiliform fish. Saya bilang begitu. Ajaib ya? Kalau Anda ke Jawa Tengah ada orang jual sate kambing, Tapi yang ajaib yang dimakan bersama dengan sate kambing adalah tong seng. Bayangin, tong yang dari seng saja kita makan. Apalagi beras plastik. Yang paling mengerikan pasti orang Jawa Timur, orang Surabaya. Siapa orang Surabaya di sini? Anda angkat tangan. Orang Surabaya mengerikan. Rawon setan biar sikat juga, saudara. Anyway, kita kembali kepada pokok pembicaraan. Nanti urusannya panjang ini. Nah saudara sekalian, saya merenung soal orang yang di pasar. Mereka berdagang, tempatnya kumuh, sangat tidak higienis. Baunya luar biasa, kotornya minta ampun, lalatnya banyak. Tapi apakah itu membuat seseorang berkata, Aku harus pindah? Ternyata tidak kan? Nah rupanya ini ada sebuah persoalan ketika saya merenung, saudara. Kita hari-hari ini sedang menanti atau menuju kepada yang namanya Yobel Besar. Kita bersyukur, kita sudah buat deklarasi. Saya percaya sebetulnya lebih dari 3 juta orang ikut deklarasi. Dan saya percaya itu cukup untuk membuat bangsa ini tidak akan punya hutang baru. Saya percaya itu. Nah sekarang pertanyaan yang di dalam hati saya itu begini, saudara. Ini pertanyaan saya. Berapa persen dari orang-orang yang mendengar berita Yobel Besar dan yang percaya loh ya, Itu akan sungguh-sungguh mengalami dan menikmati Yobel Besar? Itu pertanyaan saya. Karena jelek-jelek saya ini gembala, saudara. Kalau Anda mengembalakan sebuah sidang, Anda bukan hanya seorang pengkotbah. Bahkan kalau Anda pengkotbah ini, bukan jelek sih, menurut saya mentalnya hit and run. Anda sikat aja, Anda ngomong asal ngomong, terus Anda tinggal pergi, Anda tidak urusan hari berikutnya apa yang mereka buat. Tapi kalau Anda gembala, tidak bisa begitu. Anda ngajar sesuatu, Anda akan make sure, Anda pastikan, mereka ngerti yang engkau ajarkan, mereka melakukan dan menghasilkan sesuatu. Tetapi, itu membuat kemudian saya melihat dengan sebuah realita, bahwa tidak semua orang yang walaupun dia berkata, amin, aku percaya, ternyata mereka juga mengalaminya. Saudara, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Dan setelah nanti saya sampaikan firman, sebelum kita selesai, saya akan putar satu klip KKR kami di daerah di Jepara beberapa hari yang lalu. Saudara, akan melihat Tuhan kerja dahsyat. Nah, tapi ini yang saya temukan. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, sebetulnya ini bagaimana? Sebab, walaupun saya tengkingin terus Saudara, ada semacam khawatir. Kita tidak boleh khawatir, tapi saya khawatir terus. Ada kekhawatiran baik di hati saya, saya pakai istilah tambahan kekhawatiran baik Saudara. Ada kekhawatiran baik yang berkata begini, Tuhan, berapa persen yang bisa menikmati Yobel besar, dan berapa persen yang hanya sekedar ikut dan tidak mengalami apa-apa. Dari sebuah perenungan, saya juga tanya ke hamba Tuhan, saya coba ngecek ke beberapa orang, apa yang dirasakan dan sebagainya. Maka saya menemukan sebetulnya, ada empat jenis kelompok manusia, terbagi dalam empat jenis. Ini sebagian besar masuk di empat ini. Mungkin beberapa perkecualian, tapi ada empat jenis. Tidak ada yang bisa mengerti siapa kita, kecuali kita mau jujur, dan berkata, aku kira-kira ini. Nah apa itu empat hal yang saya coba rangkum hari ini buat Saudara? Yang pertama tentu adalah orang yang sebetulnya sangat siap, dan berkata, yes ini Yobel besar. Dan itu bukan sekedar siap, siap, siap. Bukan loh. Orang yang sangat siap itu orang yang sekarang ini, dia sedang kerja dengan luar biasa, mempersiapkan segala sesuatunya. Kemarin ilustrasinya bagus yang Ibu Iin ceritakan. Ketika satu desa, kekeringan dan butuh hujan, semua orang akan kumpul untuk berdoa, supaya hujan turun, yang hanya siap cuma satu anak kecil, datang ibadah doa, minta hujan, sambil bawa payung. Yang lain tidak bawa apa-apa. Artinya yang lain, tidak berharap setelah mereka berdoa, hujan akan turun. Nah, kelompok pertama yang sangat siap adalah kelompok yang berkata, aku akan buat lumbung, aku akan siapkan salurannya, aku akan buat channelnya, dan itu orang-orang yang siap. Kalau Anda sebetulnya ingin belajar, saya dua minggu lalu ngajar tentang masuk atau menyongsong Yobel besar, itu ada banyak prinsip yang sebetulnya Anda harus mengerti. Anda cari di luar ya sidinya. Nah, saudara sekalian, tapi yang saya mau katakan begini, ini ada kelompok pertama, orang yang siap itu sekarang dia sedang hatinya sedang naik luar biasa, dia jelas sekali apa yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau lakukan, apa yang dia mau selesaikan, dia berkata, siap aku akan kerjakan itu. Dan saya melihat sebetulnya tidak banyak. Yang lain itu nunggu, apa yang akan terjadi ya nanti Yobel besar ya. kalau itu yang Anda punya, believe me, mungkin gak akan terjadi apa-apa buat hidupmu. Yusuf ketika dia dapat mimpi, yang dia ngerti mimpinya Firaun itu, dia langsung berkata, harus dibuat ini, 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 ini. 7 tahun pertama harus seperti ini. Dan begitu dia dilantik, hal yang pertama, dia menjelajahi seluruh tanah Mesir. artinya dia itu ngerti, apa yang harus dibuat. Pertanyaan saya, berapa persen yang seperti ini? Saya lagi merenung, saya bertanya dengan diri saya sendiri, sebetulnya lu ngerjain apa? Tapi saya tahu, saya percaya betul, ini timing Tuhan yang luar biasa. Yobel besar ini, pasti terjadi. Masalahnya, saudara ini benar-benar, termasuk orang yang ngerti, dan siap atau tidak. saya sedih, karena ada orang yang bertanya, Yobel besar itu apa sih? Bayangin, sudah hari gini, saudara, tanyanya, Yobel besar itu apa sih? Nyiapkannya bagaimana sih? Tapi ini kenyataan. Saudara, seperti yang kemarin, saya sampaikan ke saudara, ini pribadi ya, saya lagi mainannya itu, mainan dunia sekarang ini. Saya lagi main catur saya itu, mainan dunia. Bulan depan kita akan buat tiga seminar strategis di tiga kota di Eropa. Saya percaya Kedar Nebayok yang sudah kenal Tuhan, akan disiapkan jadi pasukan yang luar biasa. Ini menurut saya, sebagian dari mereka akan balik ke negara asal mereka. Bawa urapan Tuhan dan pesan Tuhan. Saya sudah diminta untuk setelah tiga negara ini, dua negara akan nyusul, saya belum tahu waktunya, Sweden itu ada begitu banyak yang siap haus sekali akan Tuhan. Dan yang di Perancis. Ini semua Kedar Nebayok. Pak itu mainan apa, Pak? Bukan mainan-mainan asal kita, fun ya saudara. Ini sebuah percaturan rohani yang luar biasa. Saya bilang ini harus begini, ini geser begini. Saya kayak lihat bagaimana Tuhan sedang bermain catur dengan cantik sekali. Terima kasih buat support Anda. Sebab itu artinya kita berharap ratusan orang-orang, para pemimpin dari Arabic churches dan Persian churches di seluruh Eropa akan diberkati. coba Anda pikir itu. Ini sesuatu yang menurut saya dahsyat sekali. Kemarin saya cerita di Cina ada satu hamba Tuhan orang Vietnam. Dia masuk ke Cina dalam delapan tahun di Cina. Dia bisa bangun lebih dari empat ratus gereja di seluruh Cina. Dan saya diundang nanti September. Saya lagi berdoa secara jadwal sih saya bisa. Saya lagi berdoa kemungkinan besar saya akan datang dua-tiga hari. Dia buat di Shanghai. Dan itu tempatnya unik. Saya dengar unik sekali. Kalau masuk itu mungkin kayak masuk gerejanya itu di tengah-tengah kayak tanah abang gitu. Anda masuk gitu ya. Nanti ada toko apa masuk. Dalamnya ada toko apa masuk. Dalamnya ada toko apa masuk. Itu bisa di tengah-tengah seperti itu. Kompon. Dan dia buat sekolah Alkitab dan dia akan buat seminar untuk para pemimpinnya dan mau sudah lulusan sekolah Alkitab. Kita main di Cina. Anda bertanya kenapa dua Pak? Dengerin baik-baik. Yang pertama tadi yang di timur tengah itu adalah anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham begitu mereka dilawat Tuhan setelah itu Israel akan diselamatkan. Kalau mereka sampai terjadi revival di sana Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan. Itu revival akan seperti batu yang Daniel lihat digulirkan dari atas bukan oleh perbuatan tangan manusia. Bum! Akan kena. Dan itu awal kerajaan Tuhan berdiri. Ini sebuah tindakan yang strategis. Tapi kenapa Cina saya beritahu menurut perkiraan menurut survei kira-kira mungkin dalam beberapa tahun mendatang jumlah orang Kristen terbesar dari 200 negara ya jumlah orang Kristen terbesar akan ada di Cina. itu akan melebihi orang Kristen di Amerika Serikat. Karena jumlah mereka sekarang naik dengan cepat sekali. Dan kalau Anda tahu itu ladang luar biasa di Cina. Walaupun saya tidak bisa bahasa Cina cepek yang soal ini-ini saya ngerti. The rest I don't know. Paukah saya ngerti cepek masa kita tidak tahu. The rest saya tidak tahu. Tapi dengerin baik-baik itu strategis. itu sebuah investasi luar biasa. Kalau Anda punya berkat Anda harus investasi. Kalau Anda cermat Anda cerdas Anda harus taruh dimana hasilnya akan bum luar biasa. Bukan hanya orang main ecaran kecil-kecilan saudara. Tapi Anda bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat pekerjaan Tuhan. Dan buat saya ini sebuah opportunity ini sebuah kesempatan. Pak Indonesia bagaimana? Nanti saya putar klip yang cepara. Kita garap juga Indonesia. So hari-hari ini saya melihat ini Yobel besar. Saya tahu ada orang-orang yang sudah sangat siap ngerti ini yang harus dikerjakan karena begitu rangkaiannya kesambung dahsyat. tapi kalau Anda lihat hari ini sedih. Tidak semua orang bisa nangkep begitu. Bahkan kalau Anda tidak hati-hati hari-hari ini kira-kira satu bulan lalu kalau tidak salah ada satu youth conference dibuat di Bali mereka menemukan bahwa ada gereja-gereja besar yang sudah tidak ada kebaktian youth sama sekali. Habis anak mudanya. Dan konon ada satu sinode yang hampir 80% dari gereja mereka sudah tidak ada kebaktian youth-nya. Saya berkata kalau nanti sekian tahun lagi gereja-gereja ini akan diisi orang-orang tua. Kita bukan tidak menghormati orang tua. Saya juga sudah bukan youth lagi. Sudah lebih dari 27 tahun umur saya kan? sudah tidak youth lagi. Tetapi kalau generasi di bawah ini tidak berkobar-kobar buat Tuhan. Anda tahu Korea sekarang? Orang-orang mudanya di luar semua tidak di gereja. Dan saya melihat ancaman yang sama di Indonesia. Tapi berapa gelintir yang sadar itu dan bertindak misalnya. Enggak kan? semua tenang-tenang seperti tidak ada apapun yang akan terjadi. Jadi saya berkata tidak semua orang sebetulnya siap untuk Yobel Besar. Orang-orang yang bisnis, yang berkarir di dunia, yang kerja sekuler misalnya, tidak semua betul-betul siap. saya enggak tahu hari ini siapa yang mulai doling lihat-lihat barangnya orang sebetulnya. Ada angkat tangan, kalau enggak jangan ikut angkat tangan. Tuh lihat saudara. Yang teriak, amin, 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 berapa? Saya ini paling khawatir adalah apa ya, teriakan-teriakan yang hanya sekedar teriakan. Dari dulu kan kita dengar konferensi, seminar, apapun yang namanya hebat-hebat. Indonesia bagi Yesus, yeee, orang gila, yeee, begitu keluar. Ngijil pun tidak. Orang Indonesia itu aneh, benar. Nah, ini sesuatu yang kairos yang mungkin tidak akan datang lagi. Karena kalau datang lagi, Anda harus tunggu 50 tahun dari sekarang. Keburu enggak? Masih hidup enggak? kalau Tuhan belum datang 50 tahun lagi. Masih Pak, tapi ya kondisi saya begini, masuk Yubel pelan-pelan, encok di mana-mana. Masa begitu? Saya dari semula saya ikut Tuhan saudaranya. Saya enggak suka berteori. Saya hanya berkata verman jadi daging. Karena itu Injil. Yesus jadi manusia. Allah jadi manusia. Itu Alkitab. Jadi kalau kita main gereja-gerejaan, Kristen-Kristenan, saya berkata itu pemborosan waktu yang luar biasa. Mungkin cuma saya, saya enggak tahu. Tapi saya hanya mau berkata buat saudara, ini kalau lenyap kesempatannya hilang. yang pertama saya percaya ada orang-orang yang punya hati yang betul-betul ngerti, siap dan mau melakukan apapun yang Tuhan minta kita kerjakan. Saya berharap semua Anda seperti itu. Walaupun saya enggak terlalu yakin. Kalau Tuhan bilang semua beres kok, enggak akan dia ngajari saya ini hari ini. Yang kedua adalah orang-orang yang mau, mau nih mau, tapi hidupnya dibelenggu oleh jiwanya sendiri. Dia mau nih, dia mau. Maka seperti ketika mereka mulai 12 pengintai masuk tanah-kanaan, lihat raksasa, langsung nyalinya hilang. Dan mereka menamakan diri mereka belalang. wah gawat saudara, pada waktu Anda menghadapi Yobel besar, namanya aja Yobel besar. Kalau kita diberi Tuhan sesuatu yang besar juga, kadang-kadang ada orang yang reaksinya malah aneh. tiba-tiba tiba-tiba ciut kalinya. Enggak lah, kita bantu-bantu aja. Sedih. sebagian diliputi oleh ketakutan berkata, saya gak mungkin bisa, saya gak mungkin menang. Sebagian lagi dipengaruhi oleh mindernya luar biasa. Mau ngomong aja gak berani. Sebagian lagi dikurung oleh sakit hati. Gak bisa ngampuni. jadi pendendam-pendendam profesional. Oh ya, pinter nyimpennya kan sangat profesional. Dan itu sebetulnya membelenggu begitu banyak. Jadi ada orang yang menurut saya siap sekali dan hari ini dia sedang kerja dengan kekuatan yang luar biasa menyiapkan segala sesuatunya tahu ini akan seperti apa sekian tahun ke depan atau paling tidak tahun depan akan seperti apa dia lihat dengan jelas ada orang yang mau sekali tapi terbelenggu ini banyak loh kamu mau gak ruko itu mau kenapa kamu kok gak golingi oh motor saya bannya kempes oh jalan kaki dong nanti pegel saudara ini ini sesuatu yang serius saya tidak ingin saya tidak ingin sebagian besar dari anda cuma nonton dan menyaksikan sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dan kita tidak ada di situ yang ketiga menurut saya ini orang-orang yang rata aneh juga ini orang-orang yang hidupnya dirundung masalah utangnya banyak problemnya banyak mau dicerai suami istrinya kabur anaknya gak jelas kemana utangnya banyak gak bisa bayar ribut sama mertua lagi dituduh ini tuduh itu lagi dihantam badai ini badai itu sehingga hidupnya hanya berkata pokoknya aku gak perduli yobel yobel mau yobel yobel gue gak perduli utang gue ini loh 10 juta ini kok 10 juta dolar maksudnya 10 juta dolar ada yang ketiga seperti itu dan yang penting berkata pokoknya ini gimana ini bulan depan kontrakku habis loh tapi kita mau yobel ntar yobel ntar lah aku butuh duit buat kontrak memang susah sih kalau yang ketiga ini susah memang mau diajak ngomong yang aneh-aneh yang tinggi-tinggi gak bisa bulan lalu Robert Lerden datang di gereja saudara saya ngomong ya orang itu kalau sudah mengalami namanya masa peremuan dalam hidupnya tetap beda tetap beda orang kadang-kadang merasa aneh dengan saya bapak kenapa ngundang ini kenapa ini anda gak tahu korupsi korupsi terus kemudian dia disidang hakim berkata tidak cukup bukti anda bebas besoknya orang berkata korupsi orang ini salah gak dia saudara salah kadang-kadang kadang-kadang seperti itu tapi orang kalau sudah ngalami peremuan itu beda Robert Lerden ngomong begini dia tinggal di London kira-kira beberapa tahun dia ngomong begini dengan saya aku kalau di Eropa dengan gereja-gereja yang di London misalnya aku tidak bisa berkata seperti aku khutbah disini kalau disini aku akan berkata mari ambil alih dunia buat Tuhan kalian nyamber yes dan tiba-tiba dia bilang kata aku kaget sendiri ternyata kalian sudah pergi ke seluruh dunia benar-benar ke seluruh dunia jadi beritaku rada telat tapi kalian nyamber dengan cepat ya kan kita akan pergi ke seluruh dunia tapi kalau aku di London aku hanya berkata please jangan jangan keluar dari gereja jangan sampai mati jangan sampai mati itu saja yang bisa aku katakan ngambil kota buat Tuhan aja gak ngerti sebab sedang dirundung masalah tenggelam di dalam masalahnya sendiri dan berapa banyak sebetulnya orang dengan potensi besar tetapi karena dirundung masalah sendiri akhirnya akhirnya tidak kemana mana sudah anda mesti hati-hatin terutama kalau anda sedang dalam persoalan besar seperti berkata aku gak peduli yang lain aku hanya peduli persoalanku itu sendiri sebuah persoalan dan kelompok yang keempat sebenarnya kelompok ini rada aneh mungkin istilah paling tepat ini seperti robot robot manis dalamnya sudah beku dingin tidak mau tidak ingin apa-apa tapi dia mungkin kumpul di tengah-tengah orang sedang bergerak jadi mau gak mau dia bergerak disuruh apa sana oke suruh ke sana ya tapi gak jelas kehidupannya banyak kecewa kemudian sebagian pahit sebagian merasa buat apa semuanya ini dan kemudian tidak jelas mau kemana ayo Indonesia ayo seperti demonstran demonstran bayaran bubarkan ini ya bubarkan ini dia tanya lu ngerti gak sih yang lu mau bubarkan apa 50 ribu pokoknya buat saya bubarkan ini anda pernah ngerti robot-robot cantik kasian sih kalau beberapa memprovoke dan digebuki petugas mereka nanti untuk ngobati lukanya 50 ribu kagak cukup saudara kita bela ini kita bela ini kita bela ini ditanya wartawan kenapa kau bela 50 ribu bos katanya begitu suruh teriak bela ini bela ini sebetulnya ya menurut saya di Bahtera itu banyak yang begitu jubel besar tof 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 itu apa sih katanya tof bingung gak tau apa itu tof tof pokoknya haleluya tau gak artinya tidak haleluya lucu juga sih saudara ya kelihatannya tapi sejujurnya itu ngusik hati saya loh saudara ngusik hati saya kenapa saya bilang Tuhan tadi sore saya sampai teriak apa yang harus aku omongin lagi supaya semua bisa nikmati tau gak saudara nikmati kebenaran firman jadi kenyataan itu luar biasa saya gak tau anda nikmati gak kalau saya sebagai anaknya anda entah siapanya saya mau berkata buat saudara itu luar biasa 10 tahun terakhir ngerti tambah banyak nikmati tambah banyak saya bilang wow kekristenan keren dahsyatnya luar biasa kemarin yang saya ceritakan itu menginspirasi sinode kami ketua sinode kami berkata begini wah kita bisa dong jadi berkat di Israel kita bisa buat konferensi untuk mereka kita yang bayari semua mereka tinggal nikmati berkatnya wah saya bilang ini ketua sinode asik juga tidak mikir gini jangan dong duit sinode nanti kurang enggak saya beritahu saudara menikmati blessing Tuhan freedom dari Tuhan itu luar biasa saya saya ingin gembalakan puluhan ribu orang saudara saya lihat day by day dengar orang ini dengar itu beberapa orang mengerti merobos dengan bagus sebagian ya ya itu kayak tadi saudara loh demo itu bagus satu setiap orang dapat 50 ribu dua yang jual makanan laris di depan DPR MPR ya toh ditambah lagi sekarang jual akek laris lagi disitu bayangin ya jual akek mas bayangin keren juga sih tapi kalau hanya itu sebagian ikut bahtera setahun dua kali batik murah batik murah sekali pakai warna berubah batik murah sebetulnya hanya pengen jualan bayangin unbelievable ya gak apa-apa sih memberkati orang buat saya sih ya tapi kalau utamanya mainnya itu gak kepegang karena sayang so izinkan dalam dua hari ini hari ini dan besok saya mau bicara akan empat hal saya berharap empat hal ini minimal menjawab tiap-tiap kelompok nah hari ini saya bahas satu besok saya selesaikan yang tiga siapa yang siap terima firman Tuhan sekarang mari kita lihat firman Tuhan sama-sama amsal fasal empat belas ayat yang keempat saya selesaikan satu poin terus kita akan lihat akan klip amsal empat belas ayat yang keempat kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil kalau anda membaca dalam bahasa Indonesia dibedakan antara lembu dengan apa sapi kalau anda membaca dalam terjemahan yang lain dikatakan dimana tidak ada oxen lembu-lembu maka palungan itu atau kelumbung itu akan kosong tapi dikatakan but much increase tapi pertumbuhan yang sangat banyak comes by the strength of an ox tapi much increase pertumbuhan yang banyak itu datang dari kekuatan seekor lembu atau sapi karena itu tidak dibedakan satunya oxen itu artinya lebih dari satu satunya adalah ox artinya lembu atau sapi dan itu cuma satu tetapi kalau anda melihat akan kata aslinya maka sebetulnya kalimat yang pertama dimana tidak ada lembu-lembu atau artinya oxen lebih dari satu lembu atau sapi maka lumbung kita ini akan kosong nah ini poin yang pertama saya mau tunjukkan ke saudara pengertiannya ini luar biasa kata oxen kata lembu yang pertama dari kayat itu sebetulnya punya beberapa arti dan arti pertama yang kita mau bahas ini adalah kata oxen itu artinya to associate with atau anda ini bergaul kumpul dengan siapa atau anda ini berhubungan dengan siapa to associate with saudara sekalian orang yang sudah sangat siap sebetulnya yang dibutuhkan adalah bagaimana anda memilah anda bergaul dengan siapa nah saudara sekalian berkat Tuhan itu disalurkan oleh Tuhan dua cara sebetulnya hanya satu cara semua berkat Tuhan tapi ada dua cara satu cara yang langsung dari Tuhan bisa gak bisa tiba-tiba misalnya ini saudara punya uang rupiah atau anda punya uang dolar misalnya ini ya Tuhan berkata jual dolar muna kan lagi tinggi ini tiba-tiba ini saya hanya berkata misalnya jangan diikuti sebagai nubuatan kalau nubuatan ya haleluya tapi saya tidak berkata ini dari Tuhan ini cuma contoh kalau anda punya dolar anda punya katakanlah 100 ribu dolar hari ini Tuhan berkata jual dolarmu lagi tinggi Tuhan jual dolarmu anda jual tiba-tiba besok drop sedolar cuma 100 rupiah karena rupiah menguat luar biasa anda untung atau rugi untung duit duit tidak turun pas tinggi anda ambil rupiah wih dahsyat pernah ada teman punya tambang lagi bagus-bagusnya Tuhan berkata jual ada orang yang lihat tambang lagi bagus tambang tertentu dia beli dengan harga tinggi dia berfikir ini akan untung sekian waktu selesai ini untung hanya kurang setelah pembayaran semua selesai gak sampai sebulan harga tambang meluncur langsung bangkrut orangnya marah dia tapi buat satu sisi anak Tuhan ini berkata berkat Tuhan dia berkata jual di puncak daripada tambang itu dia berkata jual itu blessing Tuhan yang memberkati oke tetapi ada yang namanya berkat yang lewat manusia seperti yang dialami Yesus Alkitab mengatakan Yesus itu tumbuh dan dia berkenan di hadapan Allah dan manusia ada yang namanya favor of God and man kemurahan Allah dan manusia jadi kalau anda ingin menikmati namanya much increase pertumbuhan yang sangat banyak dalam hidupmu gandum dan berkat yang sangat banyak maka anda harus mengerti anda harus jadi orang yang tahu bagaimana bergaul dan anda bergaul dengan siapa kata oxen yang pertama artinya to associate with nah coba lihat lagi apa yang Yesus pernah katakan lihat pada lukas fasal yang ke-6 ayat yang ke-38 lukas fasal yang ke-6 ayat yang ke-38 berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas saya mau bacakan kalau anda punya Alkitab King James version kalimatnya bagus sekali dikatakan give and it shall be given unto you beri maka akan diberikan kepadamu good measure sebuah takaran yang baik press down ditekan dipadatkan and shaken together dan digoncangkan and running over dan akan melimpah lalu ada satu atau dua kata tambahan kalau dalam bahasa Indonesia yang akan tumpah keluar yang tumpah keluar yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu gak gak jelas siapa yang mencurahkan keribaan kita tapi kalau anda baca di King James dikatakan dua tambahan kata adalah shall man give into your bosom maka orang-orang itu bentuknya jamak akan mencurahkannya keribaanmu itu artinya berkat Tuhan lewat siapa manusia saudara sekalian ini Yobel besar Yobel yang pernah saya baca di Alkitab adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir apa yang terjadi mereka jarah mereka minta dari orang Mesir harta benda dalam jumlah yang banyak itu berkat Tuhan atau lewat manusia berkat Tuhan lewat manusia maka sama jadi ini aspeknya dua Tuhan berkata beri dan kamu akan diberi sebuah takaran yang baik dipadatkan digoncangkan akan tercurah keluar running over melimpah keluar tapi kemudian dikatakan shall man give into your bosom maka manusia manusia itu akan memberikannya mencurahkannya ke dalam ribaanmu jadi harus bagaimana Pak saudara anda harus mengerti Tuhan bisa memberkati anda langsung tetapi Tuhan itu bisa memberkati lewat manusia nah kalau Tuhan memberkati juga menurut menurut saya menurut saya cukup besar prosentasenya dia akan memberkati lewat manusia maka antara saudara dengan manusia manusia lain harus anda buat sebuah saluran ngerti gak saudara jadi kalau anda itu mau siap onyobel besar kalau saudara hari ini adalah orang yang bisnis maka atau anda kerja dengan seseorang atau apapun atau anda kenal dengan banyak orang coba anda berdoa terus anda buat daftar nama orang-orang yang seringkali anda berhubungan dengan dia lalu anda mulai gambarlah dirimu di tengah orang-orang di sekitar mu ini ada salurannya gak sih ada gak saluran antara dia dekes saudara ini ada salurannya gak oh pak klien saya itu gak tahu rusih kok pak saya bahkan gak tahu mana yang masih beli punya saya mana yang tidak saya tidak pedulikan pak saya isinya peperangan rohani terus saya naik ke puncak tinggi saudara pernah masuk ke emasnya monas saya pernah serius itu mengerikan saudara ada tangga kecil naik begini tapi yang bagian punggung kita tuh nempel di tembok satunya jadi mesti pelan-pelan gitu sampai di atas tahun berapa itu ya waktu kita buat di monas berapa 2008 ya naik ke situ saudara wah pak kan bapak menjarah jelas karena dari tahun-tahun itu saudara itu growing sekali gereja berkembang fasilitas kita naik luar biasa propertinya ajaib dari cuma 2,8 hektare naik cepat sekali sekarang kita ada kira-kira hampir 17 something hektare yang hanya di marina aja belum cabang-cabang kemarin tambahan setengah hektare yang di pinggir tapi saya ngeliat itu ajaib orang berkata gini makanya kita mesti rame-rame naik ke monas karena dari emas lapisannya jelas transfer emasnya luar biasa saya juga percaya sih walaupun disitu banyak orang bakar kemenyan saudara pasti bukan imam-imam kita karena zaman itu imam-imam belum naik sampai ke monas saya naik ke monas ada beberapa yang nemenin wah kita deklarasi kita doa bagaimana menjarahnya apakah kami harus berbundung-bundung seperti spiderman naik ke monas loh kalau Tuhan suruh iya silahkan izin kalau enggak dikunci naiklah ke monas deklarasi tiup sofar jangan sampai rontok emasnya mungkin keren tapi enggak bisa banyak-banyak menurut saya tiup sofar di monas dah siap tapi saya mau cerita satu hal hari-hari itu saudara saya lagi mau berangkat ke jakarta ada orang telpon saya pak saya transfer ke rekening bapak ya berkat Tuhan oh iya puji Tuhan dia enggak ngomong mau berangkat jakarta saya iseng saya iseng saya cek saudara wih nulnya sembilan saudara wih nulnya sembilan sebetulnya sebelas sih setelah sembilan koma nul nul saudara cara orang Indonesia nulis sebelas tapi saya hitung takorting cuman sembilan depannya cuman satu kalau depannya sepuluh lagi lain lagi tapi ini cuman satu nulnya sembilan hari berikutnya terbanglah saya ke jakarta persiapan satu anak mahanai mendatangi saya pak wajahnya suntuk doain saya pak dia bagian transportasi kenapa saya besok harus bayar pak untuk bis kalau jam sebelas atau jam sepuluh belum dibayar semua di cancel pak ini ratusan ribu orang pak saya tidak tahu harus bagaimana terus doain saya pak saya baru berdoa Tuhan ngomong gini doa jangan lama lama doa gak boleh lama lama terus saya perjelas tunggu tunggu kamu itu besok harus bayar bus itu berapa dia bilang angkanya bulat pak ini juga keajaiban katakan dia tapi keajaiban yang menekan saya berapa saya sudah dekati saya sebetulnya satu miliar pak langsung saya bilang gini yah mampir mampir siapa yang pengen mengalami angkat tangan siapa yang pengen mengalami bahkan lebih ajaib lagi angkat tangan jangan nunggu dikirimi dulu saudara yang ada padamu aja dulu akhirnya ya sudah saya berdoa Tuhan terima kasih engkau luar biasa sungguh sudah menyediakan amin sebenda haranya datang gimana pak maksudnya sudah menyediakan saya bilang ini waktu itu kira-kira sudah jam hampir jam 4 saya bilang bangen sudah hampir tutup besok aku diantar kebang sudah Tuhan sediakan wah luar biasa luar biasa ya gak apa-apa sih saya sudah bilang itu kan bukan yang pertama kali ya artinya dan itu bukan yang terakhir kali seperti lagu ini yang pertama dan terakhir ini gak sih yang pertama dan seterusnya ini sebetulnya karena setelah itu saya ngalami itu beberapa kali saudara lalu kemudian saya hanya ketawa saya bilang Tuhan terus Tuhan ngomong begini enak gak oh enak saya bilang enak siapa bilang tidak enak enak cuma mampir pak ya biarin toh daripada tidak sama sekali ya toh daripada ratusan ribu orang tidak datang dan tidak dengar firman diberitakan dan gak diberkati ya kan sehari berikutnya pagi-pagi saya dijemput di hotel kamu kok anu kok gak terlambat untuk hal ini tidak boleh terlambat sampai disana pagi-pagi banknya masih tutup dua tempat dari bank itu ada soto ini maaf ini saudara ya soto di emperan toko jadi yang makan disitu ya ya orang-orang yang lalu-lalang gitu pak mari pak saya traktir makan soto dulu itu warung soto paling kumuh yang pernah saya masukin saya hanya bisa makan satu mangkok karena setelah itu banknya buka saya ditarik pak cukup ya pak mau tambah gak boleh dan saya masih ingat satu soto satu tempe goreng satu miliat saudara rekod ya saudara kalau mendengar tertawa ya kalau jalani saya pengen rekam tertawamu tapi kalau saya saya akan berkata Tuhan beri aku bapak mau lagi gak mau dong kenapa artinya saya punya kemampuan ya toh daripada banyak orang hanya membayangkan saya sampai disana masuk ke itu pak ini betul ya tidak ada paksaan ini bukan nodong saya memang saya keluarin langsung saya keluarin hari itu puji Tuhan saudara tapi apa yang tersedang belakangan Tuhan mengatakan aku memberkati shall man give into your bosom dan ternyata dalam hidup saya beberapa kali orang memberi orang memberi sejumlah itu saya ini mengalami luar biasa tapi demi kesopan santunan saya gak boleh cerita tapi saya sedang tidak berbohong karena Alkitab berkata Paulus mengatakan ya kalau kamu hamba Tuhan yang satu memberi berkat secara rohani yang diberkati secara rohani memberkati secara jasmani artinya saya Tuhan mau berkata begini nah bukan kamu cari uang tapi kamu kerjakan kewajibanmu setiap kali kesempatan kau bicara kau siapkan sungguh-sungguh tanya Tuhan mesti ngomong apa pakai waktu sungguh-sungguh nangkep yang Tuhan mau siapkan dengan baik beri makan anak-anakku dan itu memberkati lalu Tuhan akan pakai banyak orang untuk memberkati kita sebagian yang saya tahu berkatnya dia beri dia bagi untuk pekerjaan Tuhan makin luar biasa sebagian lagi dia berkati dia berkata kamu boleh nikmatilah dan buat saya kelimpahan itu sebetulnya bukan berapa banyak uang yang kamu punya saya memberi sebuah definisi baru kelimpahan artinya kebebasan untuk kita bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita sekali lagi anda boleh punya uang sangat banyak saudara tidak punya kebebasan seperti itu yang gak ada artinya buat orang yang siap saya berkata saudara mesti punya jalur saya saya sedang tidak jual DVD saudara tapi tolong kalau anda serius anda cari di luar saya ngajar dua hari penuh bagaimana anda buka jalur dengan orang dan sebetulnya itu rahasia ajaib sekali di Indonesia saya mesti ngomong dengan bahasa yang diperhalus kalau boleh ngomong apa adanya kasar belak-belakan itu lebih enak saudara orang jadi langsung mengerti cuma berapa orang yang sebetulnya betul-betul siap saudara hari ini Tuhan mau berkata ada blessing Tuhan lewat manusia shall man give into your past tapi bagaimana itu terjadi orang yang siap hari ini dia mulai dan dia sudah kerja dan kita ngerti Tuhan aku mau ini dan sebenarnya saya mau beritahu saudara itu sesuatu yang dari Tuhan saya percaya ada banyak orang bisa nikmati mujijat yang luar biasa dan saya percaya ini hari-hari Tuhan sedang membela gerejanya walaupun dia juga sedang menguji gerejanya saya mau tutup dengan kesaksian soal dokter Jong saya lagi mau undang dia ke Semarang saudara sudah dengar berkali-kali soal dokter Jong beliau lagi kena pergumulan masalah oleh karena anaknya di media semua diberitakan itu dan dokter Jong oleh pemerintah dituduh ikut bersalah pada waktu sidang pertama berat sekali beliau itu kena hukuman percobaan selama lima tahun artinya tidak dipenjara tapi dalam lima tahun kalau dia buat kesalahan melanggar hukum langsung masuk penjara yang kedua dia harus bayar dan diberi waktu hanya setahun dia harus bayar 5 juta dolar Amerika kalau tidak bisa bayar masuk penjara nah beliau ini sekarang usia 79 dia sudah pensiun dari jadi gembala senior di Yoido nah di Korea itu sistemnya begini kalau Anda masih menjabat maka gaji dan tunjanganmu itu gede sekali tunjangannya gede gaji kecil tunjangannya gede begitu orang itu pensiun tunjangannya hilang tinggal gaji pokoknya itu kecil dan beliau ini seumur hidup dia menabur terus dia habiskan untuk membangun gerejanya ceritanya banyak sih saya dengar dari Pastor Konghia waktu ngobrol dengan kami saya mau cerita satu bagian saja satu bagian kalau Anda ngalami tekanan seperti itu banyak hal terjadi satu beliau kena Parkinson dia collapse di mimbar tapi yang kemudian berikutnya adalah prostat dan katanya karena prostat inilah hampir tiap 30 menit harus ke toilet jadi kalau kotbah sekarang pendek 30 menit bukan karena Tuhan selesai bicara harus ke toilet masalahnya kan gak bisa maaf nyanyi dulu dia ke toilet kan gak mungkin juga jadi berhenti dan itu membuat dia dengan usia sekarang itu menderita sekali tapi saya baru dengarin hamba Tuhan ini sering sekali didatangi Tuhan Yesus real begini pernah masuk ke mobilnya ngomong selama satu jam saya cerita dua lah sebagai bonus buat saudara saudara satu hari dia berkata Tuhan aku capek sekali terus Tuhan Yesus muncul dia berkata aku tahu kamu ingin pulangkan iya Tuhan terus Tuhan Yesus berkata cowo kamu belum boleh pulang kamu masih harus hidup sekian tahun lagi sebab tugasmu belum selesai dan dia diomongi Tuhan ini yang harus kamu lakukan Tuhan aku capek sekali dan Tuhan berkata aku tahu tapi tolong kamu hidup jangan mati sebab tugasmu belum selesai dan tiba-tiba Tuhan buka buku kehidupan dan ditulis namanya dia dan dia kaget dalam buku kehidupan itu Tuhan nulis tanggal bulan tahun jam berapa dia akan pulang Tuhan bilang kamu catat ini saja disini kamu baru pulang waduh Tuhan masih sekian waktu lagi iya dia bilang oke 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 satu hari dia di kantornya prostatnya nganggu sekali tiap kali kamar mandi tiap kali kamar mandi ini true story satu hari Tuhan Yesus datang dia kaget Tuhan Yesus co lepas celanamu lepas celanamu dia ngerti Tuhan serius dia lepas celanamu dia enggak cerita luar dalam atau apa enggak tahu jangan tanya saya saudara kalau superman pasti dua-dua karena yang di dalam pakai di luar dan luar di dalam kan superman tapi kan ini bukan superman jadi kita enggak tahu dia bilang lepas celanamu terus Tuhan itu bawa sesuatu dia bawa sesuatu ditekankan ditekan di bawah pusernya ini dia bilang apa Tuhan aku beri kamu prostat baru sejak itu sembuh sampai hari ini satu lagi saya lagi baik hati dengan saudara saya senang karena saya lihat bagaimana Tuhan bela hamba yang setia karena Parkinson badannya agak empung kok satu hari malaikat datang di tempatnya dia cowok buka baju Tuhan buka celanamu malaikat bilang buka baju terus kemudian dibuka malaikat tuh di belakangnya dia seperti orang dipijet atau diapain ini Pak Yusak kan pernah ngalami itu dinyet-nyet istilahnya Pak Yusak itu karena beliau itu bangun pun tidak bisa lumpuh lumpuh terus dia bilang Tuhan aku pengen pipis ya pipis jalan tuh balik lumpuh lagi loh Tuhan kok lumpuh lagi kan kamu mintanya hanya pipis itu Bu Yusak sudah nelfoni kami saya terbang ke Jakarta terus ke Bandung waduh Papa gimana ini gawat sekali Papa lumpuh Papa lumpuh semua anak diberitahu Pak Yusak lumpuh jam 10 pagi saya sudah sampai di Windu dia lagi membaca Alkitab lupa ha 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 sudah beres lah kok bisa didatangi Tuhan Yesus terus dinyet-nyet nyet tiga kali aku bilang kamu bertindak nyet-nyet sehat lagi bayangin saudara menurut saya makin hari beliau itu makin ajaib saya lagi nunggu apa yang Tuhan akan buat lewat dia di bahterain minggu depannya so malaikat datang buka baju dia buka kuncat sekarang itu Parkinsonnya sudah drop sudah mulai tegak lagi padanya kok gak langsung pak nah itu mungkin bedanya kalau Yesus cespeng kalau malaikat butuh waktu mungkin mungkin saya gak tahu dan yang ajaib saudara dia naik banding jaksanya ngomong begini dari pemerintah ini orang pahlawan Korea jaman kita miskin dia bangun dengan luar biasa dan ini orang tidak ada niat jahat yang salah itu anaknya bukan dia akhirnya waktu banding berkata oke jangan lima tahun kurangi dua setengah tahun berarti dia hanya tinggal jalanin sekitar hampir setahun lebih dikit lagi dan denda lima juta dihapus tidak usah bayar lima juta dolar sampai hari ini Tuhan jadi pembela kita yang ajaib saya berdoa buat saudara apa susahnya dia memberkati anda kecuali tidak ada iman dan sebetulnya tidak percaya mari belajar anda mesti berkembang dengan kuat anda mesti maju dengan luar biasa saya serius anda dengerin apa yang saya ajarkan di Semarang dua hari itu nanti kalau akan dibuat bukunya bukunya akan lebih baik karena anda bisa coret-coretin dan beri tanda anda buat tulisan tapi sementara sebelum anda ke Semarang dengerin dulu supaya anda disiapkan Tuhan nah saya mau putar klip KKR di kecamatan namanya Bang Sri ada banyak tahun sekian sekian puluh tahun lalu maaf di daerah itu dilawat Tuhan dengan luar biasa sehingga ada begitu banyak yang menjadi hamba Tuhan setahu saya ada puluhan dan Tuhan beri kesempatan untuk melayani akan daerah itu lagi tolong matikan lampunya supaya jelas dan kemudian kita lihat akan klipnya seperti ada tertulis sekarang telah tiba keselamatan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita serta kekuasaan dia yang diurabinya Tuhan sudah menegakkan takhanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu pasukannya sangat banyak dan melaksana firmanya kuat segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus sebab itu kami pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk tanda-tandanya menyertai kami Amin 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 Kuduslah Tuhan dan berkata kami menyembah engkau Raja kuasa kebesaranku jantung hatiku yang diku kekuatan tegak menopak karpet merah kapet merah tergelam di Raja Yesus Raja Yesus Raja Kuasa kebesaranku dahsyat Masa kebesaranku ingatakan sekarang Dengan cinta tepati hatimu Ku duduk dekat tak tak kudusmu Ku sembuhkan jantung hatimu Yang diku kekuatan tidak menopang Kapet berat tergelar Kunci antarian di jalan-jalan Pemulihan kesempuran atas dunia Jual yang besar terjadi Masa keemasan tiba Pemerintahan raja mulia Kerajaan ku datang Ketika ku percaya Ketika ku percaya Bapak hamba datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang perintahkan kami datang di tempat ini karena engkau mengasiakan umatmu di tempat ini Dan dengan mandat dan otoritas yang engkau beri Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Aku perintahkan semua roh sakit penyakit kelemahan tubuh Dan semua ikatan iblis di hidup anak-anak Tuhan ini kau pergi Tinggalkan mereka sekarang Dalam nama Tuhan Yesus Sampai sekarang itu saya enggak mendengarkan tahun 75 sampai sekarang Walaupun gak baik kacamata bisa lihat dengan jelas Betul bu? Cetok ya bu? Niki Pinten bu? Tunggal Tunggal Niki? Yang Sal Niki? Tiga Cetok bu? Ya udah Bu kalau enggak ganteng buatan? Alhamdulillah sembuh Luar biasa Kemarin tanggal 26 aku beropet tambah logam Ini enggak terasa sekarang enggak terasa enggak sakit Kakinya enggak terasa apa-apa sekarang bisa bergerak Anggap lo Jalan jalan ibu ke sini Terima kasih siapa bu namanya Siapa yang menyembuhkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan Ibu siapa namanya Lulia asli karena gondang Sakit apa? Kenceng batu karena kakiku sakit Oh iya Ibu ini alami kencing batu Kalau kakinya diangkat sakit semuanya Iya tidak sakit Tidak sakit lagi Anggap bu Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa Amin Bapak ini sampai berak-berak Gara-gara sakit kanker Sudah di dalam sakit Ibu Kalau sakit bapak seperti apa kalau waktu sakit? Dia berak terus Sekarang Dan badannya lemas Tapi hari ini sudah sembuh Coba bapak angkat tangan Ayo goyang-goyang kakinya Sudah sehat Sudah sembuh Siapa yang menyembuhkan bapak? Tuhan Yesus Alhamdulillah Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang menyembuhkan Bapak siapa namanya? Bapak siapa namanya? Sakit apa? Setruk Setruk Loh yang mana yang lemas badannya? Semua Semua lemas Sekarang bisa pak Tangannya diakan Sakit setruk lemas semua Sekarang sudah sehat Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya pak Amin 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 di Ambon, kita berdoa kita bisa jangkau pelajar anak-anak mudanya dari SD sampai SMA. Kalau Tuhan izinkan kita buat yang sama, kita buat pasar murah, kita buat kesembuhan ilahi, kita juga akan buat kebaktian dengan TNI Polri. Kami baru selesai ibadah TNI Polri di Makassar beberapa hari yang lalu kurang lebih hampir seribu orang ikut gabungan TNI dengan Polri sama-sama, tiga jam lebih kita kebaktian. Menurut saya adalah sebuah kontribusi, sebuah unity buat bangsa. Kita akan terus kerjakan dengan kuat apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya nama Tuhan dimuliakan, orang-orang Arab akan dilawat Tuhan, orang-orang di Cina akan dilawat Tuhan. Bantu doa kalau Tuhan izinkan September saya ke Cina dua tiga hari dan kita lihat apa yang kemudian kita bisa kerjakan bersama-sama. Indonesia saya percaya akan menjadi sebuah pusat kegerakan di seluruh dunia. Dengan apa yang Tuhan berikan buat kita dengan favor Tuhan yang luar biasa. Tidak ada alasan untuk tidak mengalami kegerakan dan jadi pusat kegerakan dunia. Saya sudah ketemu dengan pendeta Konghi, dia berkata, dia yakin dia berulang-ulang berkata Indonesia akan jadi sebuah senter kegerakan yang luar biasa. Dunia Barat sedang turun dan tidak ada yang lain sedang bergerak. Dia berkata, aku lima tahun ini tersandra dengan kasusku. Dia berkata, aku irilah, iri secara positif dengan kalian. Tapi kalian kerja begitu luar biasa, seluruh dunia dijangkau. Sudara ini sebuah anugerah, jangan dianggap enteng. Mari ambil bagian melakukan apa yang harus kita lakukan. Semua yang pernah kita nubuatkan, kita mau berkata, kita lumbung pangan dunia, kita jadi berkat buat bangsa-bangsa hari ini di depan mata. Kemarin saya berkata kepada saudara, saya diundang ke Cina, saya diundang ke Turki, kita mau ke Eropa, masih ada Sweden, Perancis yang belum. Saya akan ke Australia, saya akan ke Cina. Saya berkata, Tuhan, beri anugerah lah, punya kekuatan. Dan November, balik ke Israel lagi dengan dokter Sirulo. Saya percaya ini tidak kebetulan. Sebab Tuhan sedang mengerjakan perkara yang ajaib buat semua kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingin ucapkan berkat buat saudara hari ini. Saudara, kalau di depan Anda, saya bersyukur dengan PFA yang Tuhan beri. Saya dengar seorang ibu, harusnya diring jantungnya, minum ini, ini cara Tuhan lah. Karena Tuhan berkata pada saya, itu baik, itu baik. Dan saya dengar kesaksian kemarin, tiba-tiba dicek lagi dokter berkata, sudah oke jantungmu tidak usah diring lagi. Amen saudara, Tuhan bisa pakai dengan semua cara. Anda bertanya, Pak, kenapa Anda buat itu? Saya nyembah seperti Daud nyembah, saya kerja seperti Salomo kerja saudara. Amen, kalau Anda tahu pengurapan Daud dan Salomo, ajaib sekali. Lain kali kita akan diskusikan itu. Saudara, banyak hal Anda boleh, Anda jam tangan, bagus dijual untuk semua, untuk pelayanan Anda bisa memberkati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba, mintakan berkat yang terbaik. Tuhan, hamba berdoa, berikan percepatan Tuhan dan ketepatan Tuhan. Ada pada anak-anakmu. Hamba minta Tuhan, hamba minta, tidak ada yang sekedar jadi penonton. Semua kami boleh menikmati dan mengalami Yobel besar. Ini sesuatu yang serius Tuhan berkata. Aku sediakan yang terbaik bagi anak-anakku. Bahkan saat ini ada berkat tiga kali lipat. Aku sediakan menjelang akan tahun Yobel itu. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami terima berkat Tuhan ini. Besok siapkan kami untuk hal yang lebih jauh lagi. Ajari kami, didik kami Tuhan. Kenal Engkau dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Blessing Tuhan turun buat saudara. Shalom Tuhan turun bagi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton.